Hai semuanya di video kali ini aku mau review review parfum sejujurnya aku gak begitu suka ganti-ganti parfum jadi aku mencoba cari yang sejenisnya setipe wanginya sejauh ini wangi ini tuh yang paling cocok sama aku, aku suka banget wanginya dia tuh apa ya wangi floral tapi emas gitu cuman dia terbilang soft jadi gak terlalu nyengat, bener-bener cewek banget menurut aku nah cuma karena dia harganya pricey bagi aku jadi aku mencoba cari-cari yang wanginya agak-agak sama karena aku pengen punya identitas diri aku wangi aku tuh seperti ini, aku gak pengen kayak ganti-ganti parfum gitu jadi aku sempet nyari beberapa parfum yang wanginya yang judulnya sih sama sih, bukan yang wanginya hampir sama soft and conya omnya, disini aku beli yang travel size, karena aku gak berani langsung beli yang full size, jadi aku beli yang kecilnya dulu, terus aku juga beli yang versi decant-nya atau desain, aku juga bingung ngomongnya gimana ini yang Hyura, dan yang satu lagi yang smells good ini yang versi Hyura, ini aku versi yang omnya, dan smells good ini yang versi gemstone di masing-masing parfum ini, udah aku semprotin seharian, jadi gak barengan ya, jadi aku pengen coba bedain dulu wanginya sama yang si Bulgaria Amethyst ini aku pengen bedain itu wangi itu sama atau enggak gitu kan, karena untuk ingredients-nya ini tuh dia hampir-hampir mirip lah sama-sama dikit cuma mungkin punya takarannya sendiri nah kalau untuk Hyura Omnia ini, dia tuh top notes-nya itu green notes dan juga ada pink grapefruit-nya terus turun jadi iris, sama ada Bulgarian rose-nya base note-nya itu dia hydrange-nya sama woody kalau untuk Hyura ini sebetulnya ya dicium kayak gini dia tuh agak-agak mirip bener-bener agak-agak mirip tapi setelah disemprotin tuh 100% beda kayak parfum yang beda gitu loh kayak gak ngingetin sama sekali malah jadi kayak bener-bener punya versi yang beda banget jadi gak mirip sama sekali walaupun ingredients-nya tuh mirip ya cuma kan dia ada ending-nya juga beda kan base note-nya juga beda ini smells good yang gemstone nah untuk smells good ini dia nulis karakternya yaitu powdery vanilla iris kalau yang untuk gemstone-nya ini dia base note-nya itu heliotrope dan woody beda sama si Hyura ini kalau dia kan bukan heliotrope ya tapi dia hydrange-nya tapi belakangnya juga sama woody juga nah kalau untuk smells good ini ada sedikit kesamaan tapi bener-bener sedikit doang bukan yang ngingetin aku akan si Bulgariamethys ini cuma aku sempet semprotkan seharian itu di tangan sama di baju nah pas di tangan itu gak kecium sama sekali tapi di baju ada dan wanginya soft banget terus yang terakhir ini aku pake soft enko yang omnia untuk top notes-nya dan middle notes-nya itu sama banget cuma dia itu di base note-nya itu dia heliotrope woody mask jadi lebih ada mask-nya itu kan kalau yang si gemstone ini dia woody aja kalau dia tuh ada sensasi mask-nya gitu nah kalau untuk karakternya ini dia tuh juga beda banget sama yang gemstone kalau yang gemstone ini kan powdery vanilla iris sedangkan kalau yang soft enko ini dia powdery sweet mask gitu nah aku udah pake ini seharian pas disemprot itu bener-bener kecium banget aku bakal pikir wah ini kayak strong banget tapi ternyata dia lama-lama bener-bener soft cuma malah aku pas seharian ini gak nyium parfum ini sama sekali padahal pas disemprot itu dia wangi banget gitu kan malah pas aku cium tuh kayak ini tuh kecium gak sih ampe kayak gitu kan ampe aku ngiranya parfumnya gak ada gitu karena emang soft itu wanginya beda banget pas lagi pertama kali disemprot itu bener-bener nyangat banget nah sedangkan kalau si soft enko ini untuk pemakaian di baju itu dia lumayan 2 hari masih ada pas aku cium kan aku sempet gantungin gitu kan pas aku cium masih ada wanginya gitu setelah 2 hari ya ini masih ada cuma kalau misalkan wanginya yang di tangan ini gak ada sama sekali pas seharian itu nah waktu itu aku sempet dikasih yang varian tropnya malah aku lebih suka wangi yang itu dia tuh bener-bener awet banget bahkan kecium gitu loh seharian aku bisa nyium dan pas udah ganti baju pun itu juga awet banget beberapa hari apa ya bahkan aku pakai itu banyak banget yang selalu nanya aku pakai parfum apa karena emang banyak yang suka cuma balik lagi aku tuh apa ya wanginya tuh enak banget menurut aku enak banget kayak dia Scarlet yang freshy kalau misalkan ditanya mirip parfum yang jomelan aku gak tau karena aku belum pernah coba yang parfumnya jomelan ini cuma kalau misalkan ditanya lebih mirip sama yang Scarlet whitening yang freshy ya dan itu mirip banget kayak gitu nah kalau misalkan ditanya dari 3 parfum ini yang mendekati bulgari amethyst menurut aku gak ada sama sekali karena dia tuh kayak punya racikannya masing-masing gitu loh punya karakternya sendiri dari si masing-masing parfum ini dan aku bakal coba cari-cari parfum lokal lagi yang mungkin agak-agak mirip sama Omnia kali ya atau gak yang mungkin yang sesuai dengan karakter aku gitu sih jadi sekian video dari aku semoga kalian suka dengan review ini jadi bye-bye selamat menikmati